Pembesar seorang pemuda lulusan akutansi di salah satu universitas di Bandung banting setir menjadi pengusaha dengan memanfaatkan hasil bumi yang melimpah. Usaha tersebut ia rintis sejak 2015 hingga sekarang. Berkat kerja kerasnya, kini ia bisa meraih keuntungan 35 juta rupiah dalam setiap bulannya. Ubi Cilembu yang merupakan komoditas umbi-umbian yang tumbuh subur di Kabupaten Sumedang khususnya di Desa Cilembu, sudah banyak orang yang tahu akan kualitas dan rasanya. Bahkan kini, banyak masyarakat yang menjadikan Ubi Cilembu sebagai makanan keluarga atau sebagai oleh-oleh bagi sanak saudara. Berkat kreativitas Sopyan Iskandar, Ubi Cilembu ini diolah menjadi camilan yang mempunyai rasa berbeda dari yang sudah ada. Ubi Cilembu ini diajadikan keripik ubi, diberi bumbu bermacam-macam rasa. Agar lebih menarik perhatian pembeli, Sopyan mengemas dagangannya dengan berbagai bungkus yang menarik perhatian. Sopyan menuturkan awal mula usaha menekuni pembuatan keripik ubi ini ketika ia mendapatkan tugas dari dosennya. Sopyan mempunyai ide mengolah Ubi Cilembu yang menjadi keripik dengan memanfaatkan hasil panen yang berlimpah di daerah yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dulu tahun 2011, dulu kan lagi kuliah di Bandung, kemudian dosen itu membuat challenge gitu. Bahwa kita membuat satu produk, terus kita bikin produk itu sepenarik mungkin, terus kita pasarin. Nah, kebetulan dulu kita karena emang orang kampung, melihat potensi daerahnya itu banyak Ubi-nya. Nah, dari sana lah, kenapa enggak kita jadiin bahwa sumber daya alam yang ada, karena ini juga makanan, kenapa kita enggak jadiin bahwa semua yang berasal dari kampung bisa ke kota, bisa jadi uang. Dikatakan Sopyan, harga keripik Ubi Cilembu terjangkau bagi siapapun. Pelanggan keripik Ubi Cilembu bahkan tembus ke pasar luar Pulau Jawa, diantaranya Palembang, NTB, dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Pemilik usaha keripik Ubi Cilembu mengimbuhkan dari usaha yang dirintis sejak 2015 tersebut, dirinya mengaku mendapatkan keuntungan sebesar 35 juta rupiah per bulan dengan memperkerjakan para tetangganya sebanyak 5 orang. Diki Guntara, Bandung TV